Penggunaan doping di kalangan atlet tentu menjadi sorotan yang dilarang. Hal ini sudah menjadi aturan, baku, bahkan dikacah multi-event dunia setara olimpiade. Sadar hal itu bisa menghambat kiprah dan prestasi atlet, membuat pemahaman akan penggunaan doping ini perlu dilakukan. Hal inilah yang digagas oleh Indonesia Anti-Doping Organization bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Dengan menggandeng koni daerah, kegiatan bertemakan sosialisasi edukasi anti-doping ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada puluhan atlet dan pelatih agar bagaimana tidak tersandung dengan permasalahan doping. Hal ini pun lantas disambut baik oleh koni Kalimta Selatan lantaran kegiatan serupa baru pertama kali digelar. Sosialisasi anti-doping ini salah satu kegiatan kerjasama antara koni pusat dengan IADO Indonesia Anti-Doping Organization untuk memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder olahraga, seluruh pelaku olahraga baik itu pengurus, baik itu pelatih, atlet, dan pendukung yang lainnya supaya pengetahuan mereka tentang doping ini mereka miliki sebetulnya tujuannya. Oke, jadi kan koni itu mencanakan program berprestasi tanpa doping, kalau bisa zero doping, karena tadi sudah dikatakan bahwa dampaknya itu tidak hanya fair play-nya tidak ada gitu ya, tapi ada dampak-dampak negatif untuk kesehatan individu itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah doping ini menjadi suatu peraturan internasional ya, yang wajib. Sekarang itu, dari dulu sudah wajib, tetapi sekarang itu menurut saya itu lebih ketat ya, karena selalu ada updating keterbaharuan dari subsen-subsen atau zat-zat yang dilarang untuk dikonsumsi baik atlet. Sebenarnya, karena semua para kawan-kawan kan segala ini sudah menerapkan bagaimana sebenarnya pas siapa tempat doping, maksudnya sero doping. Kalau melihat acara ini, Pak, ini yang pertama kan digelar di kawasan? Iya, jadi untuk kerjasama dengan Wani, ini baru pertama. Tapi waktu di pusat, di Wani Pusat, kita pernah mengirim doang dokter kita, dari BIMO, sama Dato, Satu-Satunya Pusat. Nah, itu betul-betul. Nah, kita mengharapkan dengan kegiatan Wani yang dirasakan Dami Jaya, kan kita bisa lebih banyak mengikutan sebagai peserta ini. Tapi kalau perlaksananya di Jakarta, ini sangat penting. Makanya ini kan sosialisasi dalam raka, jangan sampai atlet dan pelatih tidak menerti tentang ketidaktahuannya bagaimana beratnya sanksi daripada dopingnya itu. Hingga mereka sebenarnya tidak tahu berikan suplemen, tapi tersebut mereka tidak hanya mengandung dopingnya. Kegiatan pengetahuan terhadap anti-doping ini diharapkan selanjutnya bisa dilaksanakan di tingkat lokal agar semua atlet dari 61 cabang olahraga di Kalsel memahami bahaya doping hingga mengetahui jenis zat doping yang selalu update setiap tahunnya. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin